Intro Ya terima kasih Anda masih bersama kami Pemirsa di Indonesia Bicara Membahas mengenai etika politika LB Versus AHY Pak Rahmat boleh ada tanggapan mengenai tanggapan Dari Bang Ubey dan juga Bang Andi Pertama saya akan tanggapi Bang Andi dulu Kemudian saya akan tanggapi Bang Ubey Pertama terkait apa yang disampaikan oleh Bang Andi, Pak SB Yang menciptakan logo demokrat Pak SB yang menciptakan Mars Demokrat Pak SB yang menciptakan Himne Demokrat Gitu kan Demokrat itu kan lahirnya tahun 2001 Pak SB waktu itu adalah Mengkopol Hukam Kalau benar Pak SB yang menciptakan Berarti benar dong anggapan publik selama ini Bahwa Pak SB ketika jadi Mengkopol Hukam Sudah bermain partai politik di Demokrat Dan berarti Pak SB berkhianat kepada Bu Megawati sebagai presiden waktu itu Karena Pak SB menjelaskan kepada Bu Megawati Bahwa Pak SB sama sekali tidak terlibat partai politik manapun Dia full di kementerian Mengkopol Hukam pada waktu itu Itu yang pertama Nah lalu kalau kita lihat faktanya Mas Demokrat Himne Demokrat Diciptakan oleh Armarum SISNS Dia adalah pendiri partai demokrat Kalau kita buka akta pendirian partai demokrat Partai demokrat itu lahir 10 September 2001 Tidak ada nama Pak SB di dalam itu sebagai pendiri Lalu ulang tahun partai demokrat 9 September itu disesuaikan dengan ulang tahunnya Pak SB Karena partai demokrat aktanya adalah 10 September 2001 Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Nandi itu Sebagai akademisi Titelnya dokter Apa yang disampaikan dipertanyakan Keakuratannya Kemudian yang disampaikan oleh Bang Ubey Ini adalah terkait Bagaimana kecerdasan politik Kader-kader yang ada di dalam partai demokrat Mencari bibit-bibit unggul putra-putra terbaik Yang dimiliki oleh bangsa Indonesia Dulu para pendiri Mencari kader terbaiknya adalah Pak SB Ketika aktif di Mengkopol Hukam Diajak masuk ke partai demokrat Dan untuk partai ini besar Memang diperlukan adalah Toko-toko yang memiliki pengaruh besar Toko-toko yang memiliki jaringan yang kuat Kalau orang-orang yang tidak memiliki jaringan Yang tidak memiliki pengaruh Maka partai itu akan nyunsep Jadi toko yang sebelumnya sudah ada di demokrat Belum cukup mumpuni ya Seperti juga pahaya gitu Jelas karena demokrat saat ini adalah Tidak jelas abu-abu Pendukung pemerintah Atau oposisi Tidak jelas posisinya Dan perolehan suara demokrat Makin lama makin turun Ketika Pak SB Presiden ketua umum Perolehan suara partai demokrat turun Jadi 12% Ketika AHA jadi ketua umum Perolehan suara demokrat turun 7% Padahal dulu Suara demokrat 21% Jadi ini turun ke bawah Nah karena itu analisa Bang UB Saya protes juga Dimana letaknya AHA dikatakan matang dalam politik Ketika elektabilitas partai demokrat terjun bebas Gitu Jadi para pendiri Para kader mencari bibit terbaik bangsa Indonesia saat ini Untuk membesarkan kembali partai demokrat Untuk meletakkan kembali dasar-dasar demokrasi Di dalam partai demokrat Karena di dalam partai demokrat itu Sekarang tidak ada demokratisnya Namanya demokrat Tetapi prakteknya adalah keluarga is Oke oke Gitu Oke baik Saya ke Bang Andi Bang Andi Sebelum menanggapi pernyataan dari Pak Rahmat Sebenarnya juga ada hal yang membuat penasaran Banyak pihak begitu Apa sih tanggapan AHA dan juga Pak SB Dan apa langkah yang akan diambil oleh Pak SB dan juga AHA Gini Ini Pak Rahmat ini memutarbalikkan sejarah Memang setelah 20 tahun Partai demokrat Termasuk juga pernah jadi Enggak pernah bicara begini tuh Enggak pernah mempersoalkan Oh SB bukan begini Oh SB Aduh ma Jadi begini Mari kita lihat sejarahnya Pak Ender Supaya Rahmat ngerti ini Ya Pak SB itu keluar masuk Dalam pemerintah Waktu zaman pengusur Kemudian keluar Lalu Agustus itu masuk lagi zaman Megawati Pada waktu berhenti Dari pemerintahan Gustur Disitulah dia menggagas partai ini Tiba-tiba bulan Agustus 2001 Tiba-tiba diajak lagi masuk oleh Pak Ibu Megawati Tapi sudah digagas sebuah rancangannya Masnya sudah Lalu gambangnya segala macam Setelah itu ketika dia masuk Bulan September lah Kemudian jadi Partai Demokrat ini dilahirkan Disesuaikan dengan tanggal lahirnya Tapi namanya partai politik Sama juga sekarang Ada butuh syarat-syarat administrasi Itulah harus ada tanda tangan akte Yang dianggap pendiri itu Lalu kemudian ada yang menjadi verifikasi Ngurusin verifikasi Itulah Nah termasuk Rahmat-Rahman Ngurusin verifikasi Itu betul juga Tapi Gerbongnya mana dulu Demokrat ini Partai Demokrat itu Namanya aja dari Dari Pak SBI Mundol kok kasih apa Buat Demokrat Pernah gak kasih nama Jangan-jangan sampai sekarang Lagi sibuk hafal Mars Partai Demokrat Bang Andi berarti Pak SBI dan juga Ada Keterlibatan emosional Tinggi dong Kalau misalnya ada Sosok yang Mengambil alih Begitu Meskipun ini Partai politik ya judulnya Ini mengambil alih Dengan paksa oleh orang luar Yang punya kekuatan dan uang Itu Bagaimana bisa Kalau cuma dualisme Kalau ada semacam Konflik-konflik Ada mekanisme internal Tapi ini Mengambil alih Mendongkel Mengambil orang lain Di luar partai Mana coba lihat Dalam demokrasi Ada semacam itu Betul kata Pak UB Ini justru Merusak demokrasi Lalu Orang apa bertanya Ini Pak Puldoko ini Kedudukannya adalah Kepala Staf Presiden Itu jabatan politik Lalu melakukan Gerakan-gerakan politik Kalau dalam Pordebaru namanya Gerakan-gerakan politik Nah Bagaimana kita tahu Gerakan-gerakan ini Karena mundoko pribadi Atau karena jabatannya Ini Tidak sehat Bagi demokrasi Dan karena itu Akan kita lawan Oke langsung saja Pak Ramad Silahkan tanggapannya Silahkan Pak Ramad Tanggapannya Iya Bang Andi salah lagi Apa yang disampaikan Oleh Bang Andi itu Salah lagi Kenapa salah lagi Ketika saya Wakil Direktur Eksekutif Partai Demokrat Semua data Partai Demokrat Mulai dari pendirian Sampai 2010 Itu saya punya semua Karena saya lah Yang mengelola kantor Partai Demokrat Sampai rahasia Partai Demokrat Pun saya miliki Jadi 2001 itu Pak SBE itu Masih melirik Dua kaki Apakah masuk Ke Partai Demokrat Atau bergabung Dengan Partai PDK Yaitu Bang Andi Jadi sekjennya 2003 ya 2002-2003 Bukan 2001 Itu Pak SBE Masih ragu-ragu Mau masuk Partai Demokrat Atau bergabung Ke PDK Yang waktu itu Sekjennya Bang Andi Melarangin Ketuanya Pak Rias Rasid Tetapi kemudian Dalam putaran Pendaftaran Di Kemungkumham Dan lain-lain Ternyata PDK Tidak lolos Verifikasi Maka Pak SBE Kemudian Menjatuhkan Pilihannya Di Partai Demokrat Baru bergabung 2013 Jadi apa yang disampaikan Oleh Bang Andi Itu adalah Mengaburkan Fakta Sejarah Tidak sesuai Dengan Fakta Sejarah Bagaimana Waktu itu Bang Andi bicara Padahal dia adalah Sekjen PDK Dan Bang Andi Tidak pernah kenal Yang namanya Data-data Di dalam Fakta Demokrat Kenapa? Karena Bang Andi Tidak megang data Kita jadi belajar Sejarah Para Demokrat Dengan dua versi Saya ke Bang Ubey Ini menarik sekali Apakah Sejarah Para Demokrat Dan juga Bagaimana Perjuangan Masing-masing Kadernya Untuk bisa Mencapai Posisi tertentu Ini bisa Menjadi Senjata Untuk bisa Mempertahankan Para Demokrat Apa Argensi Pemerintah Untuk bisa Andil di sini Apakah Menjadi Tolak Ukur Dari semua ini Ya Saya kira Sejarah Itu memang Memiliki ruang Interpretasi Yang memungkinkan Berbeda Dari Masing-masing Yang membuat Interpretasi itu Yang kedua Sebelum saya Nanti mengomentari Soal pertanyaan Mbak April Tadi ada Pernyataan Dari Pak Rahmat Yang sangat Berbeda Dengan Pak Andi Malarang Terkait Misalnya Soal Satu Narasi Yang diungkapkan oleh Pak Rahmat Bahwa Partai Demokrat Itu membutuhkan Tokoh Atau figur Untuk bisa memimpin Agar mengalami Kenaikan elektoral Misalnya Saya kira itu betul Dalam teori politik Tokoh Memiliki Fungsi yang cukup Strategis Untuk Mempengaruhi Pemilih Menjatuhkan pilihan Tetapi Konteks Antara Menarik SBY Ke Partai Demokrat Dengan menarik Mudoko Ke Partai Demokrat Itu konteks Historisnya Berbeda Ketika SBY Masuk ke Partai Demokrat Demokrat Sedang tidak KLB Tapi ketika Mudoko Masuk Partai Demokrat Demokrat Sedang ada Versi KLB Itu yang Membedakan Dua peristiwa itu Kemudian Taksirnya menjadi Berbeda Nah Kalau KLB Jaman Jaman Waktu itu SM Masuk Mungkin Juga Ditasirkan Sama Bahwa Ada Interventi kekuasaan SBY Pada waktu itu Pada Demokrat Problemnya Demokrat Tidak dalam keadaan KLB Kemudian Yang kedua Bahwa Saya tadi Melihat Perdebatan Di antara Dua Kubu ini Cukup Kencang Dan Itu Menunjukkan Bahwa Sesungguhnya Sumber daya Politik Partai Demokrat Bagus-bagus Cuma Sayangnya Mereka Dengan kapasitas Tinggi itu Diskursusnya Tidak susai Ketika 2020 Dan Kemudian Justru Berkembang Di luar Arena Partai Itu yang Saya kira Menjadi persoalan Yang kemudian Terjadi hari ini Kemudian Dalam situasi Seperti ini Menurut saya Pemerintah Tidak boleh Diam Atau Tidak boleh Kemudian Membiarkan Konflik Partai Itu Di rana Yang sangat liar Misalnya Saya menyayangkan Pernyataan Pak Mahfud MD Yang mengatakan Bahwa Kasus Demokrat Itu sama Dengan Kasus PKB Saya kira Itu keliru Karena Pada waktu itu Problem PKB Itu internal Antara Gustur Dengan Cak Imin Jadi tidak ada Orang luar Yang masuk Kedalam Partai Menjadi Ketua Partai Nah problemnya Sekarang itu Antara Ahaya yang Tubuh Partai Lalu Pak Muldoko Di kekuasaan Jadi Itu tidak Apple to Apple Perbandingannya Sama juga tadi Perbandingan Menarik SBI Kedemokrat Dengan menarik Pak Muldoko Kedemokrat Itu tidak Apple to Apple Secara Historical Kemudian Sekarang bagaimana Pemerintah Menurut saya Pemerintah Mesti bersikap Objektif Kalau kemudian Data-data Yang terjadi Di saat Proses-proses Ini terjadi Itu menunjukkan Tidak Valid Misalnya Maka Mengkumham Bisa memutuskan Untuk Tidak Mengesahkan Versi Yang KLB Tapi Kalau Mengkumham Yakin Dengan Datanya Maka Lakukalah Pengesahan Itu Tetapi Proses ini Akan Panjang Di pengadilan Nah Kalau ini Panjang Prosesnya Itu akan Bersikap Pada Naiknya Tensi Politik Jadi Menurut saya Pemerintah Mesti cerdas Melihat Situasi Ini Untuk Kemudian Ambil Keputusan Yang tepat Jangan Sampai Hanya Gara-gara Satu Persoalan Justru Rezim Ini Akan Mengalami Satu Kemunderan Demokrasi Bahkan Bisa Mengancang Kekuasaan Pemerintahan Saat ini Baik Terima kasih Pak Ubey Nah Kita tunggu Bersama Seperti apa Arah dari Partai Demokrat Ini Kita tunggu Bagaimana Episode Selanjutnya Meskipun Sebenarnya Masih tanggung Kita masih Pengen Berbincang Tapi Sayang Sekali Waktu yang Membatasi Kita Terima kasih Banyak Pak Rahmat Terima kasih Banyak Pak Nanti Terima kasih Pak Ubey Sudah bergabung Dan berbincang Sama kami Di Indonesia Bicara Salam Sehat Selalu Ya Memirsa Demikian Indonesia Bicara Hari ini Tetap Patuhi 3M Menjaga Jarak Memakai Masker Dan Mencuci Tangan Mokli Seluruh Kerabat Kerja Yang Bertugas Saya Aperlia Putri Undur diri MNC News Channel Berita Pilihan Indonesia Terima Kasih Sampai Jumpa Terima Terima kasih.